selamat datang di channel kami Taman Cikalabadi ini kami akan menjelaskan kepada kalian semua mau memperbanyak tanaman bilo marble yaitu bilo marble ferigata ini akan kita perkembang yang satu kita dengan cara memotong batang yang kedua kita akan memisahkan dari tubuhnya dari bonggol nanti bonggol ini akan kita potong bonggol di sini nanti akan kita potong di sini dan bawahnya akan keluar lagi dan setelah kita potong atasnya kita tanam nanti di bawahnya bisa keluar seperti ini nanti ini kita pisahkan di pot dan silakan diperhatikan cara menanam dan memperbanyak bilo marble baik-baiknya lainnya Oke dengan syarat piso nya yang tajam untuk pemotongannya biar ini lebih mudah daun bisa diikat dulu biar lebih mudah daun bisa diikat dulu dan agak ganggu ini pemotongan pertama ini cara berbanyak marble ferigata ini akan kita potong dan akan kita tanam seperti ini cara memotongnya ini dengan cara pisau nya yang pacam kita potong di sini di bawah akar sedikit oke seperti ini lalu ini kita tanam dan nanti ini akan nunggu akan nunggu kembali setelah ini kita tanam ini sudah kita kasih serapan tinggal namanya saja pot dipastikan sudah ada lubang bawah pengisinya ke atas saja minyak yang kebur sekali ya media tanamnya yang kebur sekali dan ini sudah dicampur tanah merah sekang pupuk kandangnya sedikit saja ini kita taruh di tengah-tengah cara tanamnya panciak ini marble ferigata sudah kita tanam sudah jadi satu dan kedua akan kami jelaskan yang ini nanti akan tunggu lagi cabang-cabang bisa banyak itu akan tunggu lagi cabang-cabang banyak dan yang setelah dipotong ini adalah hasil daripada cabang ini akan kami pisahkan itu ini dari bonggol dari bonggol cabang lalu kita pisahkan seperti ini ini kita kumpas dulu biar kelihatan ini dari bonggol jadi bonggol kecil saja bisa bisa kita keluar dua anakan kita potong kita potongnya dengan pisau yang tajam biar tidak luka ya jadi diusahakan pisau ini tajam sekali ini cara ngotongnya seperti ini kita potong ini kita tanam Oke ini masih lagi satu lagi kita potong disini karena ini sudah dakar sudah dakar ini sudah dakar ini akarnya seperti ini ada akarnya nanti kita tanam dan ini kita tanam bisa nunggu lagi tunggulan ini kita tanam akan ini penyerapan sudah ada sekam bakar biasa sekam mentah seperti ini kita tanam nih filo marble perigata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kita tanam Oke seperti ini cara tanamnya semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa share sabrek dan pemainnya ya dan nanti ini langkah selanjutnya akan kami siram dan yang lainnya juga akan kita perbaikin lagi nih semua ini berikata berikata semua berikata setelah ini baru kita siram cara nyiramnya adalah karena ini media tanamnya sudah basah jadi nggak terlalu banyak yang penting kalau posisi kering ini harus satu pot ini basah semua jadi kiranya harus satu pot basah semua mungkin seperti ini secara miramnya karena medianya sudah basah jadi kita ngiramnya tidak terlalu banyak kalau ngiram diusahakan satu pot ini harus basah semua dan tanaman ini bisa untuk di dalam ruangan namun tidak bisa selamanya jadi harus dikeluarkan misalkan satu minggu dalam ruangan satu dikeluarkan masuk lagi dalam ruangan dalam ruangan ini posisi masih normal dan kemampuan support ini dalam waktu satu tahun ya ini masih mampu dan sampai disini penjelasan terima kasih terima kasih terima kasih